Tidak kesorotan lainnya saudara jenasa putus Satria Anantarastika korban pembunuhan di Tarunah Sekolah Tinggi Pelayaran oleh seniornya tiba di Bali minggu pagi. Untuk sementara jenasa dititipkan di RSUD Kelungkung sambil menunggu pacara pengabenan. Isak tangis keluarga dan kerabata terbendung saat jenasa putus Satria ini tiba dengan mobil ambulans. Keluarga korban menitipkan jenasa KRSUD Kelungkung sambil menunggu pacara kremasi atau pengabenan yang rencananya akan dilaksanakan Sabtu 11 Mei nanti. Keluarga korban pun berharap kepada polisi agar mengusut kasus ini secara tuntas dan memberikan hukuman berat kepada tersangka. Saat tuntut mungkin masih banyak orang mungkin masih di polisi masih memeniksa. Jadi hubungannya ada lebih dari satu pelaku? Ya, masih dihukum seberat-beratnya sesuai dengan pasal 35.000. Hingga saat ini saudara keluarga putus Satria ini masih terpukul atas kematian anaknya yang tak wajar. Kadang-kadang bunga duka cita ini nampak berjejer di rumah duka desa Gunaksa, kecamatan Dawan, Kelungkung, Bali. Orang tua putus Satria ini bercerita bahwa keinginan bersekolah di Tarunas Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran merupakan cita-cita kurban sejak dulu. Kini akibat perlakuan seniornya membuat anaknya meninggal dengan sia-sia. Terus memilih sekolah tinggi BTIP ini kemudian gimana? Oh dari kemaunya dia ingin sekolah di kedinesan. Jenasa kurban penganiayaan oleh senior di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Putus Satria sebelumnya disemayamkan di RS Polri Kramatjati. Tanya keluarga sejumlah teman juga tampak melepas kepergian jenasa putus Satria untuk selamanya. Suasana duka sangat jelas terlihat saudara dari keluarga, senak saudara hingga teman kurban. Kesedihan mendalam tak terbedung atas kematian putus Satria Ananta Rastika yang tak wajar. Dalam kasus ini polisi telah menetapkan seorang tersangka yakni senior satu tingkat dari korban.